selamat menikmati baik, mari kita mulai langkah pertama, buka telegram dan cari bot father kemudian ketik slash new bot oke, kasih nama bot kita bisa ini bisa nama apapun yang anda inginkan kemudian pilih username untuk bot anda username ini harus unik tidak boleh sama dengan bot lainnya oke, kita cari lagi oke, berhasil sekarang kita copy token akses ini sebagai token bot kita langkah selanjutnya kita buka visual studio code untuk membuat program python nya saya akan membeli nama saya akan membuat sebuah file bernama simple underscore bot dot py oke, kita save saja ini file ini file nya pertama-tama kita akan mengimport request dan json kemudian kita simpan variable api token tadi dengan nama bot kemudian kita akan melakukan metode getupdate pada telegram bot kita kita melakukan request.get pada https api.telegram.org kita akan printf yang merupakan output dari request socket dengan json format kita buka botnya klik start selamat menikmati oke kita dapat outputnya yang di dalam bentuk json format kita lakukan iterasi untuk setiap X kita akan melakukan printf kita akan melakukan printf pada textnya selamat menikmati oke kita berhasil mendapatkan output dari message tag berikutnya kita akan membalas pesan untuk membalas pesan kita membutuhkan untuk membalas pesan kita membutuhkan parameter chat id oke itu adalah chat id yang kita gunakan untuk membalas pesan berikutnya kita akan mengirim pesan atau membalas pesan menggunakan comment request get update nya kita ubah menjadi send message diikuti dengan parameter chat id dan teks yang akan kita kirim dan pesan yang kita kirim kita samakan dengan pesan yang kita terima dalam hal ini dalam hal ini bot akan mereply pesan yang sama dengan pesan yang kita ketikan sehingga pesan yang sudah diproses tidak akan diproses berulang kali caranya adalah melakukan request get update dengan parameter offset kita membutuhkan variable update id yang dapat kita ambil dari x update id kemudian update id kita masukkan ke dalam parameter offset dengan update id plus 1 oke mari kita coba oke saya akan menghapus json karena tidak kita butuhkan disini save kita running bot oke sekarang bot akan meng-echo setiap kata yang kita berikan agar bot dapat berjalan secara continue kita masukkan ke dalam while true setiap kata yang kita berikan oke mari kita running kembali masih belum berjalan oke oke mari kita cek lagi code nya hmm harusnya saya memasukkan ini ke dalam while true oke harusnya ini akan berjalan sekarang kita coba kita coba lagi oke 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 bot akan mereply dengan pesan yang sama dengan yang kita ketika oke mungkin sampai disini ini saya harap oke penjelasan penjelasan simpel bot kita dapat diikuti dengan baik dapat mengerti dengan baik dapat mengerti dengan baik bot simple ini dapat kita kembangkan lebih lanjut dengan mengkoneksikan dengan database baik itu berupa mysql atau juga no xql seperti no hodb demikian sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati